Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Rahjanan 91 Baik teman-teman kesempatan kali ini kita akan membahas memfaat terapi ikan bagi kesehatan Konsep terapi ikan memang berkembang biak sejak beberapa tahun yang lalu Entah siapa yang memulai terapi ikan ini, tapi banyak orang mengatakan jika terapi ikannya sangatlah nyaman Beberapa orang tua yang sering merasa lelah mengatakan jika terapi ikan akan membuat tubuhnya menjadi lebih segar Ikan-ikan yang menggigit kaki yang dimasukkan ke dalam kolam akan membuat kaki lebih nyaman dan ringan Entah apakah ini mitos atau hanya sebagai sugesti atau pengaruh pikiran saja Tapi beberapa hal di bawah ini membuktikan bahwa terapi ikan sangat bermanfaat untuk kesehatan Nah ikan yang ditentukan pun adalah ikan gararufa yang berasal dari Turki dan ikan nilem yang berasal dari Indonesia Ikan-ikan ini sengaja dikembang biarkan untuk mengisi kolam terapi ya teman-teman Nah ada banyak orang yang berbicara mengenai manfaat ikan ini Nah jika anda belum mencoba atau takut untuk mencoba maka anda bisa memulai untuk melakukan terapi ikan ini Berikut ini adalah beberapa manfaat yang kami rangkum terapi ikan Yang pertama adalah menjaga kesehatan kulit Ketika ikan-ikan menggigit di kulit kaki anda, mereka akan mengeluarkan enzim yang dinamakan di ranol ya Nah enzim ini bisa membantu ikan mengelupas sel kulit mati pada bagian kaki kita secara alami Sel kulit mati ini tidak bagus untuk kesehatan kaki kita Nah efeknya adalah ketika keluar dari kolam, maka kaki kita akan terasa mendiri lembab dan sehat Yang kedua, manfaat adalah melancarkan sirkulasi darah Efek dari trafikan ini sangat baik untuk melancarkan sirkulasi darah kita Gigitan ikan pada bagian kaki bisa membuat reaksi syarap yang sangat bagus Hal ini lah yang membuat kaki anda menjadi lebih ringan dan rileks ketika keluar dari kolam Yang ketiga, manfaat dari trafikan adalah menghilangkan bekas luka Bekas luka pada bagian kaki ini sangat memalukan terkadang ya Berbagai bekas luka ini sangat sulit untuk hilang karena pembentukan jaringannya Nah dengan trafikan, ikan akan membantu menggigiti dan mengeluarkan enzim Secara tidak langsung gigitan itu mengenai luka dan akan membuat pertumbuhan jaringan baru yang lebih sehat Semua sel kulit mati pada bagian kaki anda akan hilang Manfaat yang keempat adalah menenangkan pikiran Banyak orang yang stres karena berbagai macam masalah dan tekanan pekerjaan Nah ketika anda meragukan trafikan di tempat ini Akan membuat pikiran anda menyenangkan dan otomatis akan terasa tenang Sensasi gigitan ikan ini menimbulkan rasa menyenangkan yang sangat baik untuk tubuh dan mental anda Baik yang kelima, manfaat dari trafikan membuat otot kaki lebih nyaman dan lebih rileks ya Jika anda terbiasa bekerja keras dalam waktu yang cukup lama dan menemukan perjalanan yang cukup panjang Maka anda bisa melakukan trafi ikan ini karena sentuhan dan gigitan ikan menimbulkan efek yang sangat menyenangkan Terkadang beberapa gigitan ikan ini menyentuh dan mengenai ujung-ujung serap kaki Hal inilah membuat ada sensasi menunjukkan Baik teman-teman itu saja untuk mempaatnya yang kita bahas kali ini Sebenarnya masih banyak lagi mempaatnya Namun untuk kali ini yang kita bahas hanya beberapa saja Terima kasih sudah mampir di channel saya Jika teman-teman rasa ini bermanfaat silahkan share dan bagikan ke teman-teman yang lainnya Kemudian mohon bantuan untuk kritik dan sarannya channel saya untuk menjadi lebih baik lagi Demikianlah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton